Usai pelaksanaan penurunan bendera berah putih pada rangkaian hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan ramah-tamah bersama pasukan pengibar bendera pusaka di Aula Pendopo Bersinar Pembataan. 30 orang pasukan pengibar bendera bersama para pelatih dan purna paski beraka Indonesia Kabupaten Tabalong mengikuti ramah-tamah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Tabalong di Aula Pendopo Bersinar Pembataan, Kamis sore 17 Agustus 2023. Dalam ramah-tamah ini, pelatih dan petugas pengibar bendera memberikan kesan dan pesan selama menjalani masa karantina hingga pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Salah satu pelatih paski beraka Tabalong, Bripka Oki Satriani, berharap agar ke depan jumlah calon pasukan pengibar bendera pusaka ditambah. Ini dilakukan guna lebih membuka kesempatan kepada putra putri Tabalong untuk menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Kedepannya mungkin kami berharap untuk calon pasukan pengibar bendera pusaka kiranya bisa ditambah lagi waktunya, mungkin bisa sampai 35 atau sampai 40 orang. Ini maksud kami itu supaya bisa lebih membuka untuk putra dan putri Kabupaten Tabalong bisa bergabung di paski beraka Kabupaten Tabalong. Sementara itu perwakilan dari anggota paski beraka tahun 2023 juga menyampaikan beberapa kesan dan pesan selama bergabung menjadi anggota paski beraka di tingkat Kabupaten Tabalong. Saya banyak mendapatkan alaman baru, teman baru, dan keluarga baru di sini. Dan juga di paski beraka-aka ini, hubungan keluarga yang sangat erat dan juga porsen sangat erat. Kemudian pesan saya untuk semuanya, yang pertama saya tunjukkan untuk pelatih saya sendiri, terima kasih dan maaf atas selama ini karena sudah melatih kami dengan baik. Tentu itu akan membuat bekal kami di masa yang akan datang. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk para pengawal dan pas kemudian kakak pendamping karena sudah selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Di sela-sela ramah tamah, para anggota paski beraka bersama jajaran Forkopimda Tabalong juga turut mengikuti pelaksanaan penurunan bendera Aubadeh di Istana Merdeka Jakarta secara virtual. Mohd Ariyadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.